Polsek Pademangan kembali mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan yang dilaksanakan di halaman Mapolsek Pademangan, Jakarta Utara. Berdasarkan laporan para pelaku melakukan kejahatannya dengan modus memepet korban dan kemudian mengancam serta merampas sepeda motor milik korban. Dalam konferensi PES, Kapolsek Pademangan Kompol Sri Hartatik mengatakan komplotan begal ini beranggotakan 7 orang. Mereka adalah MR alias Nawi, IPP alias Bangor, TB alias Teno, MT alias Yusi, FMI alias AAN, Andika dan Syahrul, yang mana AN dan SH masih dalam pengejaran polisi. Kemudian ketika dalam pengembangan pelaku MR alias Nawi berontak melakukan perlawanan dengan masuk ke rumah warga mengambil sebilah pisau milik warga dan melukai warga tersebut serta menyerang petugas polisi dengan melempar pisau. Sehingga petugas polisi memberikan tembakan peringatan namun karena pelaku terus melakukan perlawanan dan mengancam keselamatan petugas, maka petugas polisi memberikan tindakan tegas yang mengakibatkan pelaku MR alias Nawi meninggal dunia. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti 1 lembar surat lesing, 1 buah celurit, 1 buah pisau, 2 lembar STNK sepeda motor, serta 3 buah kunci kontak sepeda motor. Akibat perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal 365 KHUHP dengan hukuman 7 tahun penjara dengan kasus pencurian dengan kekerasan. Hari ini rekan-rekan kita bisa mengungkap kasus begal yang sering marah kejahatan di masyarakat, kita menangkap tersangka yang melakukan kejahatan membegal para korban di jalan-jalan khususnya ini yang kita proses adalah di wilayah kita pada Mangan. Ada tiga kali mereka melakukan kejahatan kekerasan dengan melukai korban di tendang, di bacok dan seterusnya, kita bisa menangkap itu. Di wilayah pada Mangan, di sekitar Ancol, di kolong Tol Marta di Napa, juga di Playover Ancol. Kita ada tiga, karena berdasarkan salah satu laporan polisi, kita dari Reskrim Pademangan menindaklanjuti tersebut, mendapatkan informasi bahwa tersangka terlihat ada di pasar Cangkrik. Sehingga di tendanglanjuti, kita tangkap, ada pertama tiga, tiga tersangka yang kita tangkap, namun tiga masih turun. Akhirnya kita kembangkan lagi, satu lagi tertangkap. Untuk kita pengembangan lebih lanjut, untuk kita mencari barang bukti, lokasi barang bukti, atau penadahnya, pada saat kita bawa, mereka melawan petugas. Sehingga mengambil, seperti yang rekan-rekan lihat, mengambil senjata tajam. Beberapa masyarakat sempat dilukai, juga melawan petugas. Ini bukti yang dilempar pada petugas, sehingga petugas dari Reskrim Pademangan melakukan tindakan tegas. Dari Jakarta, Tim Liputan Criblata TV, Salam Criblata! Terima kasih telah menonton!